Hai Co-Friend, disini diberikan sebuah kubah masjid berdiameter 40 meter dan akan dicat dengan biaya sebesar 30 ribu per meter persegi. Ditanyakan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk pengecatan tersebut, di mana kubah suatu masjid biasanya berbentuk setengah bola. Maka kita tentukan berapa luas permukaan dari setengah bola, kemudian kita kalikan dengan biaya per 30 ribu meter persegi, kita dapatkan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Di mana luas dari permukaan setengah bola, ini berarti adalah setengah dikali dengan luas permukaan bola. Nah, luas permukaan bola dirumuskan sebagai 4, dikali P, dikalikan dengan R pangkat 2. Di mana diberikan disini bahwa diameternya adalah 40 meter, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter, berarti sama dengan setengah kali 40 meter, berarti kita dapatkan jari-jarinya adalah 20 meter. Maka untuk luas setengah bola di sini adalah, kita coret 2, 2 dikali dengan P, dikali dengan R-nya adalah 20 dikuadratkan, berarti 20 dikuadratkan, 400 dikali 2 adalah 800 P. Maka luas setengah bolanya adalah 800 P, berarti kita dapatkan untuk biaya totalnya, berarti dapat kita hitung dengan luasnya adalah 800 P, P kita gunakan 3,14 dikali dengan biaya per meter perseginya adalah 30 ribu rupiah. Maka ini sama dengan 75 juta 360 ribu rupiah. Jadi pilihan yang sesuai adalah yang A. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.